Aksi pencurian laptop senilai puluhan juta rupiah milik penumpang pesawat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten diungkap polisi. Pelaku sesama penumpang pesawat menggasak laptop korban yang tertinggal saat di charger di ruang tunggu bandara. Dari rekaman kamera CCTV, aksi pencurian laptop senilai 25 juta rupiah terjadi di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pelaku ZN menggasak laptop korban penumpang pesawat tujuan Jambi. Saat itu, korban terburu-buru masuk ke dalam pesawat, lupa meninggalkan laptop miliknya yang sedang dicas di ruang tunggu. Identitas pelaku ZN terungkap saat polisi mengidentifikasi rekaman kamera CCTV. Pelaku ZN adalah penumpang pesawat tujuan Batam yang duduk di dekat korban di ruang tunggu. Laptop by Zil Curian dijual pelaku ZN di media sosial melalui teman pelaku LI seharga 8 juta rupiah. Laptop kemudian dibeli oleh ZR, pencari suaka warganegara Afganistan. Semula pelaku ZR berniat menjual laptop seharga 16 juta rupiah. Namun upaya ini gagal. Polisi berhasil melacak keberadaan ZR sebagai penadah di Makassar, Sulawesi Selatan setelah menangkap ZN dan LI di Batam. Makassar adalah juga penumpang moda transportasi udara yang kebetulan gate terbangnya korban itu gate 17 terminal 3, pelaku di gate 16. Korban dengan tujuan Jakarta Jambi, pelaku dengan tujuan pesawat Jakarta Batam. Seterbangnya pesawat korban tersangka terlihat di CCTV mendapati adanya laptop yang tertinggal di charger center. Ini yang salah. Kemudian niat muncul, diambil dan dibawa satu laptop, uang tunai, serta sejumlah telepon genggam disita sebagai barang bukti. Ketika pelaku terjerat pasal pencurian dan penggelapan, terancam hukuman lima tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Nas Nugara, INews, melaporkan. Terima kasih.